Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Dari kemarin udah kan ya, yang soft, yang glitter, yang daily, party Kemarin udah paling terbaru ya, kalian bisa scroll lagi ke bawah video-videonya yang udah gue bikin Dan di video kali ini setelah gue menggunakan serangkaian ya, skincare dari Laakoyse of WC Ini untuk pelembabnya gue pake ini, temen-temen Terus untuk sunscreennya UV Defender ya, dari Laakoyse yang seperti ini Terus, apa lagi, tonernya ya seperti biasa dari Kose RX Jadi, videonya kali ini gue bakalan makeup Smoky Eyes Tapi, cara gue sekarang, bukan yang dulu Smoky Eyes-nya atau bukan yang kemarin Tapi yang terkini, jadi semua video-video di bulan November adalah makeup-makeup gue yang bener-bener update ya Terus, gue mau pake dari Badass ya, Something Temen-temen, kalian pasti tau banget produk ini ya, terjuara katanya coverage-nya tinggi banget Namanya Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation Ini warnanya yang Nina, in real life ini sangat-sangat amat kegelapan ya, seperti biasa, gak apa-apa, gak masalah Yang penting kita blend dulu aja, pastiin penggunaannya ini rapih Warna itu gak masalah ya, temen-temen Karena kita bisa akalin dengan menggunakan yang namanya concealer Nah, nanti untuk concealer-nya gue bakal pake dari L'Oreal Infallible Full Wear Concealer Yang seperti ini ya, temen-temen Terus, warnanya yang 305, kalau gak salah Gue masih lihat dan melihat lagi ya Walaupun ini namanya adalah Serum Foundation Tapi, aduh hampir jatuh Tapi gue masih coba untuk apakah dia pas gitu dipake di atas kulit wajah gue Karena untuk saat ini gue kurang suka sesuatu yang tebel, yang terlalu pigment gitu Karena ya mungkin kalian nyadarin Sekarang-sarang ini gue pake produk itu bener-bener sangat amat tipis Pake skin tint, pake segala macem Tapi gue masih bisa bikin semua kekurangan di atas wajah gue itu gak terlalu prominent ya Gak terlalu kelihatan jelas banget Dengan penggunaan makeup yang minimal gitu Jadi, intinya gue udah gak perlu lagi produk-produk yang terlalu tebel gitu ya, temen-temen Oke, lanjut Untuk concealer-nya ya Concealer-nya gue pakein khusus disini aja Disini dan disini Jadi, untuk ngasih terang ya Karena apalagi ini foundation-nya tadi terlalu gelap Nah, terus di-blendnya pake double-ended brush Yang dari It Cosmetics Seperti biasa Fokusin dulu baru blend Jadi, terangnya gak kemana-mana Tetap disitu aja Oke, setelah itu Contour ya Atau bronzer ini warm honey warnanya Dari si Glam Temen-temen yang seperti ini Tinggal dikeluarin aja Pakainya secukupnya Jangan terlalu heboh ya Supaya dia bisa mempercantik Bukan memperaneh Bakal blend dulu yang bagian bawah dulu deh Baru nanti bagian-bagian lainnya Dan ini Bagian bibir Baik, lanjut Blast dari si Glam juga ya Temen-temen Ini yang kayak gini Dan namanya adalah Rose Ritual Siapin brush-nya Terus tinggal dipake Oke Ih, serem Takutnya kebanyakan Karena kan Sekarang gue gak pernah pake Powder lagi nih Di seluruh wajah Cuma di bagian center aja Jadi, kalau untuk pake-pake Itu harus bener-bener yang Rapi Gitu Oke, disini juga Ih, takut Serem Takut kebanyakan Oke, lanjut Ambil lagi brush bekas Pake concealer tadi Ini kan lumayan terang nih Nih, gue rapiin Ke bagian sini Highlighter Gue masih pake yang Barbie XSK Ini warnanya Namanya Ice Cream Tinggal di tap-tap-tap-tap Aja Ini adalah salah satu produk Apa namanya Highlighter basah Yang harus digunakan Sebelum loose powder ya Atau sebelum powder Intinya harus Dalam keadaan Semua produknya itu Masih basah Atau Adalah produk cream Atau produk yang Liquid Temen-temen Oke, terus Gue mau tambahin sedikit Di bagian sebelah sini Karena Foundation-nya kan Terlalu gelap ya Temen-temen Jadi, wajah gue Kayak gelap banget Gitu Terus sama sebelah sini Tinggal Diratain aja Jadi Warnanya itu Hampir sama Dengan warna Bronzer yang gue pake Gitu Beda tipis banget Jadinya wajah gue Kayak Gelap aja Gitu Kan Kasian Padahal sekarang Gue pengennya Pengen terlihat muda Gitu ya Kalau semuanya Gelap-gelap Jadi kayaknya Kayak tua Gitu ya Oke lanjut Untuk powder Gue pake dari Mother of Pearl Ya temen-temen Ini Ini yang translucent Tapi gue juga Belum tau Apakah dia cukup Terang Seperti yang gue mau Karena ya Gitu dia Saat ini Gue lagi suka banget Pake yang Warna terang Untuk di bagian Bawah mata gue Ya jadi Ya sudah Mudah-mudahan sih Ini cocok Dan ini pas Terus jangan lupa Diblend Dirapihin dulu Bagian under eye Ini gue fokusin Di bagian yang Perlu Oke alis Pake dari Guell Brow Cara Ini yang clear Ya temen-temen Atau yang bening Tinggal dipakein aja Berlawanan arah Biar Semua bagian Bulu alisnya Tertutupi ya Keolesin lah Gitu Baru dibentukin Keatas Dan untuk pake Pensil alisnya Ntar aja Terakhir Gue sekarang mau Bernostalgia Ya jadi Judulnya Mungkin Tahun 2024 Aja Bah-bah-bah Susah ngomongnya Tahun 2024 Ini Adalah Tahun Nostalgia Gue Gitu Jadi Karena Apa ya Kebanyakan Semua produk itu Gue Review dan Pes Udah Hilang gitu ya Karena gue mikirnya Nggak mau Numpukin produk Gitu kan Nggak mau Nyimpen barang Terlalu banyak Nah Di bulan November ini Gue kebanyakan Pake produk-produk Yang udah Gue punyai Seperti kalian tau Dan seperti Gue udah informasi Ke kalian Gue nggak mau terlalu Banyak Review produk Karena Lebih cenderung Bikin kalian itu Jadi Apa ya Menghambur-hamburkan Uang Padahal Kalian udah punya Banyak produk Gitu kan Nah gue nggak mau Jadi pencetus Atau jadi Content creator Yang Memang bikin kalian Harus beli ini Harus beli itu Makanya gue Sekarang Ya Visi-misi gue Adalah ya Sharing ilmu gue Gitu Bukan sharing Barang yang Sekarang lagi Hit Bikin kalian beli Gitu Nah jadi Gue pake yang udah Lama gue punya Gue nggak tau ini Kapan gue beli Yang pasti Ini namanya SKX Darbots Ya temen-temen Se-cakep ini Tuh Dan Dalemnya juga Udah Sangat Amat lengkap Ya Udah ada semua Gitu Jadi kalo misalkan Kalian adalah Tipe gue Yang dimana gue Lebih suka Soft glam Untuk malam hari Bisa pake warna ini Ya kan Dan Untuk daily Bisa pake warna yang Ini Ya kan Nah untuk sekarang Gue mau kasih tau Informasi in Sharing ke temen-temen Udah 2 menit Nih ngoceh Begini doang Bikin Apa Smoky eyes Ya Smoky eyes Ala Gue saat ini Gue bakal kasih Tau ke kalian Gue pake 3 Bruses ya Temen-temen Yang seperti ini Ini kecil-kecil semua Yang ini Rounded Blending brush This one is Pencil brush This one also Ya Ini dari Morphe brushes Dan yang ini Masami Soko 216 Yang ini Morphe E28 Oke Gue udah Sebutin semua ya Temen-temen Terus Gue bakalan Ambil yang Masami Soko 216 Oke Ambil satu tap aja Karena Semua Produknya SK itu Sangat amat pigmented Nah Gue bisa saranin Ke temen-temen Beli yang Trio Gitu loh Itu cukup banget Cuman sayangnya Untuk yang Steri night Yang gue punya juga ya Steri night Itu dia Apa ya Shimmernya itu Kurang terang gitu Jadi kayak One tone In a pan Ya Tiga warna Cuma bedanya Yang satu ada Shimmernya Gitu doang Nah Gue sih Pengennya sih Ya berharap Dia bisa kasih Satu warna Shimmer tuh Yang bener-bener terang Gitu loh Temen-temen Dan Biasanya Kalian tau ya Gue selalu ngasih tau Untuk ngeblendnya itu Ke bagian tulang mata Ya Cuman untuk saat ini Kalau dibikin rounded Terus Ya untuk Tampilan gue saat ini Karena Seperti kalian tau Gue mengusung Makeup yang Bener-bener sangat amat Natural gitu ya Khusus di muka Gak lagi pake Loose powder gitu Makanya untuk Makeup matanya pun Gue rubah saat ini ya Jadi gue tarik Keluar Lesis bawah Bener-bener mendekati Bulu matanya Supaya Gak ada yang namanya Berantakan Sambungin ke atas Blend lagi Sambil nutup mata Tapi Bola matanya Lihat ke atas Oke ini karena gue punya ya Ini Blown smoke Kepunyaannya Colourpop Karena gue perlu warna hitam Ya temen-temen Jadi gue bakalan ambil warna hitam Menggunakan brush Yang dari Morphe tadi Untuk dipakein Di bagian Outer Yang Mendekati keluarnya Banget Disini Karena gue perlu Gelapnya Sedikit aja gelap Diblend ke atas Gak melebihi warna coklat Yang sebelumnya kita pake Terus ambil warna yang Ini Shimmer Paling terang Dipakein Khusus Difokusin dulu Di bagian tengah Baru Diblend ke bagian Depan Oke eyeliner Masih ya Pake yang dari Harry Potter Dan kolaborasi Dengan Rose All Day Tetap Untuk eyeliner Gue pakenya Bener-bener Mendekati Last line Terus Dibikin Wingnya kecil aja Tidak ada yang Berubah Ya Kayak gini ya Wingnya ya Ini yang sesudah Dan ini yang Sebelum Oke Lanjut Jepit bulu mata Terus Untuk maskaranya Gue pake dari Maybelline The Forces Last Live Mascara Pasti lupa ya Ini Gue pake Pensil Alice Dari NYX Ya Seperti ini Warnanya yang brunette Dan Seperti video sebelum Sebelumnya Gue selalu pake Alice itu Cuma ngisi Bagian yang botaknya aja Supaya Bisa Menghasilkan Alice yang Natural Cerita nama Kitunya Jadi cuma diisi aja Yang botak-botaknya Oke Hampir yang Keterakhir ya Alice Udah Oke Bener-bener Rapi Sleek bun Biasa Gak mikir Untuk Ngatur-ngatur Rambut Karena Segini juga Menurut penampilnya Udah rapih Banget Aduh Sorry Kesentuh Micnya Dan untuk Lipstick Ya balik lagi Gue selalu Cari sesuatu Yang Tidak ada Tapi jelas Ini dia Gue pake dari Something ya Teman-teman Ini adalah Moisture and Plum Namanya Warnanya yang Walnut Dan tinggal Di Oke Diklik aja Tiga kali Sudah cukup Tinggal dipakein Klik lagi Tiga kali Terus Dipakein Oke Jadi ini dia Hasil airnya Teman-teman Dari dekatnya Seperti ini Ayo dong Fokus dong Sedih banget Gue kalau gak mau Fokus ya Kayak gini Teman-teman Kanan Kiri Bismillah Mudah-mudahan Fokus Bagian bibirnya Sehalus ini Semulus ini Mukanya Untuk matanya Alisnya Segala macemnya Ya teman-teman Kayak begini Oke Dari jauhnya Seperti ini Teman-teman Bagaimana menurut kalian Jadi ini kayak jadi Apa ya Clean girl But smokey Make up look Gitu ya Jadi Tetap Bersih Cerah Natural Di wajahnya Terus Apa ya Gak terlalu banyak Ornamen yang terlihat Atau warna yang terlihat Tapi dia lebih Fokus Di smokey eyes Dan gimana sih Menurut kalian Bagus Atau Enggak Atau ada kekurangan Atau lebay Atau gimana Ya apapun itu Pendapat kalian Please Tulis di komen Di bawah Kasih masukannya juga Jangan lupa Tapi kalau suka Di like Comment Share And subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasinya Supaya setiap kali Gue upload Kalian langsung Jadi orang pertama Yang nonton videonya Well Ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa bahagia Bye-bye